Masukkan kaksing, sudah ada kaksingnya untuk kotoran. Oke, dari situ aja nanti ada nampil. Imbawan untuk tidak membuang kotoran sisa pemotongan daging kurban di Sungai Kalimas, Surabaya, Jawa Timur, Senin kemarin dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Surabaya. Kotorannya jangan dibuang ke sungai ya, kotorannya ya. Mana? Kita harus di... Tahan, tahan. Mana kotorannya? Oh ya betul. Kotoran dimasukkan ke kaksing. Oke, terima kasih. Sudah ada kaksingnya. Imbawan dilakukan petugas sambil berpatroli di sepanjang Sungai Kalimas karena di beberapa titik ditemukan sejumlah warga membersihkan kain dan pisau potong hewan kurban di Sungai Kalimas. Ya ada yang patuh ya, ada yang patuh. Jadi dia kotorannya ditaruh di belangsing, dibuang ke TPS, kemudian di sungai itu hanya untuk nyucinya aja. Nyuci sisa-sisa kotoran yang masih nempel di usus atau di jeruanya, di babatnya dan sebagainya. Tapi ada yang masih juga buang, tapi itu sedikit sekali persentasenya. Tapi kotorannya jangan dibuang ke sungai ya. Ya, kotorannya dimasukkan berangsing. Banyaknya warga yang membersihkan peralatan pemotongan hewan kurban di sungai menjadi perhatian pemerintah kota karena Sungai Kalimas yang merupakan objek wisata air di kota Surabaya sudah mulai tercemar alias kotor. Dari pantauan selama penyisiran, warna Sungai Kalimas menjadi coklat kehijauan. Berbeda dengan sebelumnya, Sungai Kalimas terkenal bersih sehingga dijadikan sebagai destinasi wisata edukatif bagi warga kota Surabaya. Rencananya patroli sungai untuk mengawasi kegiatan warga yang membuang kotoran di sungai akan dilakukan hingga tiga hari mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Terima kasih telah menonton!